Terima kasih. 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 Agar... Mampu melakukan penelitian khusus kepada capres dan cawapres berkaitan dengan rekam jejak. Rekam jejak itu melibu di medis, ya kan? Rekam jejak tentang tindak kejahatan, baik kasus korupsi dan lain-lain, juga tindak pelanggaran HAM, termasuk dalam hari ini kasus pelunjungikan dan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Terima kasih. Terima kasih. Saya, saya sebagai, saya sebagai ex-sekjen PRD, periode ketua umumnya Budiman Sujab Niko, juga mantan narabidana politik PRD, bersama Budiman juga di utahan di LTE Jipinang, yang menyatakan dukungan terhadap hal ini karena menjadi tugas warga negara yang baik. Baik, kalau memilih calon, calon yang benar-benar mempunyai kepribadian bersih. Baik, dari unsur kriminal, baik unsur medis yang memenuhi syarat sebagai seorang pimpinan presiden yang tentunya harus prima, tidak boleh punya problem medis, baik soal kejiwaan maupun kesehatan badan. Misalnya, pernah terkena strok atau menurutnya rekam jejak, ya betes, jantung, dan sebagainya. Juga, yang terpenting berkaitan dengan kejahatan yang melawan kemanusiaan. Karena kita sebagai warga negara yang baik harus memilih para pimpinan yang betul-betul rekam jejaknya bersih. Sehingga seorang pemimpin yang bisa mempunyai integritas di dalam membawa kepemimpinan bangsa ini Sebuah peradaban yang tidak menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi, isu-isu hak asasi manusia, isu-isu tentang lingkungan hidup, isu-isu tentang ekonomi yang berintegritas, dan lain-lain. Sehingga, apa yang menjadi cita-cita bangsa ini menuju masyarakat yang adil makmur, sebuah pemerintahan yang berbiak kepada rakyat, akan terhujud. Kami sangat mendukung langkah ini, langkah uji materi. Dan saya pikir ini tidak ada kaitannya dengan capres-capresan, tetapi sebuah bentuk langkah keprihatinan bahwa Ternyata payung hukum pemilu kita rasanya kurang lengkap, karena tidak mencantumkan tugas-tugas KPU yang seperti saya menentukan di atas. Kami mendukung langkah proklamasi maju terus Indonesia yang demokratis, Indonesia yang menghargai HAM, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan ini. Oke, terima kasih teman-teman, itu tadi dari Om Petrus. Kita semua bersama-sama perjuangkan bahwa ke depan Indonesia harus lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih.